Ya memang ulu darat sakti ini kan sangat sakti Kalau di ulu darat itu ibaratnya kita tukar guling gitu Tukar guling? Ibaratnya begini, saya memberikan ini kepada saudara Ya saudara memberikan apa kepada saya? Oke masih di 101.5 FM Radio Samosir Krim Radio Nihal Iya Masih bersama saya Angga Saga Lada Angga Saga Lada Oke buat sahabat krim, seperti pembahasan kita tadi ya sahabat krim Kita akan berkentuk show di Radio Samosir Krim Ya langsung saja saat ini kita sudah kehadiran seorang pengamat situs sejarah Samosir Yang sebenarnya kesehariannya adalah sebagai wakil rakyat nih Sebagai wakil kutu di Perdi Tetapi terkait situs sejarah dan hal-hal yang perlu kita bahas nanti Termasuk bagaimana proses pencerian saudara Sertika Senaga Langsung saja apa kabar nih Lai kami Pantas Marwa Senaga Baik puji Tuhan sehat Sehat ya Baik Ini kan apa namanya pagi-pagi sudah datang ke Radio memberikan waktu untuk kita Nah sebelumnya kan Bapak selain sebagai seorang pengamat situs sejarah Samosir juga sebagai wakil kutu di Berde Nah apa sih latar belakang ketertalikan Pak Pantas Senaga terkait situs-situs sejarah yang ada di Samosir ini Baik Kalau pengalaman-pengalaman saya sebenarnya Tentang situs bersejarah yang ada di Kabupaten Samosir ini Iya Adalah merupakan suatu yang sudah turun-temurun sebenarnya Dari orang tua kita Bahwa yang memesankan kepada kita Bahwa situs budaya sejarah yang ada di Kabupaten Samosir ini Iya Yang sudah dititipkan para nenek moyang kita terdahulu Iya Ini adalah menjadi suatu harta yang sangat berharga bagi kita Dan bagi keturunan kita kelak Iya Sejak kapan nih Pak Pantas sangat tertarik dengan situs sejarah di Samosir? Kan yang kami dengar nih dari searching di Google kan Sebelum menjadi wakil rakyat Sebelumnya kan banyak merantau sebagai pengusaha yang cukup sukses di Kupang kalau tidak salah Sejak kapan nih sangat korsen dengan situs sejarah di Samosir? Baik Kalau hal ini sebenarnya sejak mungkin saya berumur 10 tahun ya Iya Saya selalu sering dibawa orang tua saya Jiarah Berdoa Iya Kepada Tuhan di tempat-tempat yang sakral Dan disitu kita sangat tertarik karena melihat yang terjadi disana itu sebenarnya semua adalah atas kehendak yang maha kuasa Iya berarti sudah sejak oh orang Lepapantas kan sudah lahir disini ya Berarti sejak kecil sebelum berantau juga sudah interes dengan situs sejarah Samosir baik Nah Sebelum kita masuk kepada topik terkait hilangnya Itu kita Sartika Borusinaga pada tanggal 2 Januari Dinyatakan hilang oleh rombongan yang membawa dia ke sana Ke ulu darat katanya hilangnya Nah kita ingin mengenal dulu terkait tentang Ulu darat itu apa Kalau boleh tahu diterangkan Sebenarnya ulu darat itu sebenarnya apa Karena orang sebenarnya lebih paham dengan pusu buhit gitu ya Nah orang beberapa waktu belakang ini baru lebih kenal ulu darat Kecuali orang Samosir sudah lama ya Tapi kalau masyarakat luar lebih kenal dengan pusu buhit Nah sebenarnya ulu darat itu apa dan apa perbedaan dengan pusu buhit seperti itu Baik sebelumnya saya mohon maaf ya Kepada mungkin para orang tua kita Yang sudah mengenal ulu darat Dan juga pusu buhit Dan pada hari ini saat ini Ketika ada penyampaian saya Yang mungkin tidak sesuai dengan Yang diketahui para orang tua kita Atas kesempatan ini Saya terlebih dahulu Mohon maaf Saya berani menyampaikan ini Karena mungkin Ulu darat ini saya sudah kenal Sejak umur 13 tahun Masih kecil ya Karena mungkin Dibawa orang tua saya ke sana Bapak Pantes lahir di sekitar Situ Tiu ya Saya lahir di Sebulan Oh ya Sebulan Ya di Huta Saidni Huta Tepaknya 14 Juli Tidak begitu jauh dari ulu darat ya Kalau dari sebulan ke ulu darat itu Ditempuh kurang lebih perjalanan Satu setengah jam Satu setengah jam Dan itu memang Akses yang paling dekat Iya Untuk ke ulu darat sakti Iya Baik Dalam pemahaman saya Dan yang sudah saya lakukan Iya Sejak kecil itu Boleh saya katakan Kurang lebih mungkin 10 kali Saya sudah dewasa itu Saya sudah pergi ke ulu darat 10 kali Dan mungkin Ada akses masuk ke ulu darat ini Kalau saya tahu saya itu Ada beberapa Jalan akses masuk Iya Yang pertama sekali itu Akses masuk ke sana itu Yang paling dekat itu Sebenarnya Saya bilang Iya Tetapi Itu Itu Jalannya sangat Mendaki Turun Mendaki lagi Itu sudah sampai di ulu darat Berapa lama itu berjalanan? Kurang lebih Kalau saya memang Kalau ke tempat situ-situ Seperti ini Saya tidak pernah Istirahat di jalan Oh Karena Niat kita itu memang Harus ke sana Harus ke sana Ya Tidak boleh menjeleng-menjeleng ya Iya Dan kita memang Sebelum berangkat ke sana itu kan Selalu Dilakukan doa bersama dulu Dua bersama Ya semoga kita diberkati di jalan Iya Tuhan memberikan kesehatan kepada kita Iya Sehingga kita bisa sampai ke tempat yang sudah kita Tuju dan rencanakan Kira-kira Sampai ke atas Berapa jam? Kalau dari sebulan itu Iya Kalau sampai ke puncak itu Ya kurang lebih itu Dua sampai dua setengah jam Dua sampai dua setengah jam Kalau dari sebulan ya Dari sebulan Itu dari benuara aja lah itu Iya Dari perkampungan Opung Raja Lotung Iya Kita turun Itu hanya Dua Dua sungai ya Iya Pasabataknya dua rurah Dua binanga Dua rurah Ya cuman Memang jalannya Bukan jalan sebenarnya Tidak ada bekas Jalan yang dibuat ya Iya Tapi Tidak ada jalan setapa Tapi jalan yang terlaku Mencari sendiri ya Iya Dan itu sudah Biasanya kan Kalau kita berangkat ke sana itu Sudah ada Yang memandu Contohnya Seperti itu Jalan yang kedua itu Akses Dari Desa Butu Mauli Busu Mauli ya Kalau dari desa Butu Mauli itu Kalau saya Jalan ya Pernah Sudah pernah Dari sana juga Iya Itu kurang lebih Tiga setengah jam Tiga setengah jam Tapi kalau Ceritanya teman-teman Mau ke sana itu Bisa sampai lapan jam Seperti itu Seperti itu Dari sebulan juga Seperti itu Bisa sampai empat jam Lima jam Katanya juga Belum sampai juga Ya mungkin di sana Karena banyak memang Yang kita lihat Sebelum masuk ke Lereng Ulu Darat Itu kan Tempat itu juga Ya enak juga Kita lihat Ya mungkin banyak Hal yang kita perlu Tahu di sana Terus jalan yang ketiga itu Yang sekarang Memang Dari Desa Tambai ya Desa Janji Maria Itu yang ketiga Yang keempat itu Bisa kita masuk Dari daerah Huta Galung Huta Galung Huta Galung Apa Kesempatan Narian Yang ke atas ya Ya Huta Galung Terus Akses yang Kelima itu Dari Persingkuran Kalau dari Janji Maria tadi Berapa lama ke atas Kalau dari Janji Maria Kemarin Karena kebetulan Dua hari Dua malam Kami di sana itu Saya sengaja Memang dari Desa Janji Maria Itu kurang lebih Kalau saya kemarin Itu dua jam lah Dua jam Ya tapi orang bilang Kalau mereka naik ke sana Sampai ke puncak itu Bisa sampai Empat lima jam Empat lima jam Ya Kalau dari Huta Galung Dari Huta Galung Juga kurang lebih itu Kalau dari Huta Galung Memang tidak ada yang mendaki Tidak ada yang mendaki Tapi jalannya memang Kita harus melalui Beberapa sungai Sungai yang ada Beberapa sangat dalam Terjal Dan mungkin ada Perlu hati-hati Perlu hati-hati Karena Karena jarang orang di sana Akses itu memang masih hutan Hutan apa namanya ya Yang belum pernah Dijamah oleh manusia Seseorang paling sering Dijalani masyarakat Dari Sebenarnya Kalau sekarang Yang baru saya tahu Kalau Sepuluh tahun yang lalu itu Masih jarang orang dari Janji Maria Oh Lebih sering dari Dari sebulan dulu Kalau saya tahu saja Mungkin saja ya Kita tidak tahu orang Masuk ke sana Tapi yang intinya Kalau ke Uru Darat itu Selalu Kalau Itu dari sebulan dulu Dari sebulan Biasanya Kalau sudah ditanya Mau kemana Ke Uru Darat Orang tua kita dulu Menyampaikan Yaudah lah Permintaan kami Sebelum Saudara berangkat Ke Uru Darat itu Sebagianya Pergi dulu Ke Butumau Larasangbosi Supaya Karena Di sana Ada tempat Namburu kita Permisi Permisi dari sana Setelah itu Kalau Bersedia mereka Biasanya baru kita Ijinkan ke sana Baik Kalau Uru Darat itu Sebenarnya Gunung Atau Perbukitan Gimana itu Kalau kita Lihat sebenarnya Uru Darat itu Dari kasat mata Kebetulan Mungkin Kalau saya ya Karena Kalau saya Ke Uru Darat ini Gak pernah Satu hari Di sana Itu paling tidak Tiga hari Baru pulang Jadi Kalau kita sampai Tiga hari itu Sudah beberapa hal Yang kita Bisa lihat Di sana Jadi Memang Dia bentuk Dari Batu ya Dari batu Jadi mungkin Batu ini Menjadi Gunung ya Gunung Ya Lama-kelamaan Mungkin Ya pasti ada Pohon-pohonnya Jadi Boleh kita Bilang Dia Uru Darat ini Boleh saya Ulas sedikit Ulu ini kan Kepala Ya Jadi Ini kita Boleh lihat Dari sana itu Ada namanya Nahornop ya Daratan itu Nahornop itu Ada daratan itu Jadi Bahwa Ulu Darat inilah Puncaknya Puncaknya Paling tinggi Paling tinggi Dan di sana Memang Tidak akan Mungkin Manusia Bermukim Karena Kita lihat Dari Banyaknya Gua-gua Banyaknya Apa namanya Lubang ya Lubang Gua itu kan Ada yang Kita masuk Dari samping Masuk ke dalam Kalau Lubang ini Apa namanya Itu banyak Ada yang itu Bahkan sampai 20 meter Dalamnya Bahkan ada yang Sampai Bahkan lebih ya Bahkan Ada yang kita Bisa tidak bisa Lihat Dalamnya Berapa dalam Dan selalu Memang ada Menghasilkan Mata-mata air Jadi kalau Dari Sisi Tadi Saudara Tanya Gunung Apa Iya Betul Ya itulah Mungkin yang bisa Iya Tetapi secara Geogorapi Bukan termasuk Salah satu Yang aktif ya Enggak Tidak ya Baik Nah Apa sih sebenarnya Karifan lokal Atau hal-hal yang Mengandung Bisa dibilang Kalau kita katakan Semacam Semacam misteri Yang ada di Ulu darat ini Dan bagaimana Kita bersikap Sebelum Baik Sejak tahun 2009 2009 Itu Saya sudah Merantau Sebenarnya 2009 98 Saya terakhir 97 Saya terakhir Dari sana Sebelum Merantau Itu Dan memang Sudah niat kita Sudah niat Sudah kita Dan kita sebenarnya Sudah memohon Kepada Sang Pencipta Agar kita Apa sebenarnya Yang ada di Ulu darat Dan apa-apa aja Yang memang Yang kita bisa lakukan Yang tidak bisa lakukan Yang bisa kita Ungkapkan Dan yang tidak bisa Kita ungkapkan Di sana Dan itu Para orang tua Kita itu Bukan satu Bukan dua Bukan tiga Bahkan mungkin Sampai tujuh Yang kita tanyakan dulu Yang menyatakan itu ya Yang kita tanya dulu Kita bertanya dulu Apakah bisa saya Berangkat ke sana Oh begitu Harus bertanya dulu ya Sudah bertanya Tidak sembarang naik Paling tidak kan gini Apapun namanya itu Pasti Turun Turun Temurun Itu sudah ada Sejarahnya Iya Dan ketika itu Para orang tua kita itu Menceritakan ini Kita sebagai Generasi muda itu kan Bisa Janganlah hanya sejarah itu Kita tahu Kita tidak melihat fakta Iya Faktanya Apa sebenarnya Bukan kita menguji ya Bukan kita menguji Memang harus kita Pergi ke lokasi Diceritakan ada begini Ada begini Tapi kita tidak melihat itu Pasti kita kurang Ada keyakinan Betul Jadi niat saya waktu itu Setelah itu Ya mudah-mudahan Tuhan Di dalam doa kita ya Sebelum merantau waktu itu Mudah-mudahan ke depan Ada berkat Oh berarti sudah berat Kita bisa Kesana dulu ya Melihat ini Dan memang 1997 itu Saya disana itu mungkin 7 hari 7 malam 2009 97 Sebelum merantau ya Merantau itu Jadi Sebelum kita merantau itu kan Ketika orang bertanya kita Kan sudah bisa kita cerita Bukan hanya Dongeng lagi yang kita ceritakan Iya Dan itu pun biasanya Kalau kita mau kesana dulu itu Orang itu kita bilang Dikumpulkan lah semua dulu Apa yang kita mau bawa Iya Setelah itu didoakan dulu lah Didoakan kepada Tuhan Kepada Sampai Cipta Agar Ya ini bisa kita pakai disana Ya Baik itu makanan yang kita mau bawa Ya Kalau sekarang kan biasa lah Ya didoakan dulu lah Biar kita bisa sehat Iya Jadi tidak ada asal-asal gitu loh Jadi baju yang kita pakai juga Ya semua itu Disampaikan kepada kita Jadi baik Seizin Para pendahulu kita Ya memang Ulu darat sakti ini kan Memang betul-betul Bukan hanya nama Iya Dan memang sangat sakti Iya Kenapa Sampai dibilang Ulu darat sakti Kalau cuma satu yang Bisa terjadi itu bukan Belum sakti ya Pasti jago mungkin dibilang Iya Oh iya Tapi kalau sakti ini Berarti semua hal Sudah ada disana Disitu itu Kalau dulu Setelah 6 tahun merantau ya 2006 Saya kembali lagi kesana Saya melakukan Apa yang sudah diceritakan Para orang tua itu Saya berangkat kesana Apa sih sebenarnya Kesaktian Ulu darat ini Jadi ketika itu Karena kita sudah ada Petunjuk Dari Pendahulu kita Dari orang tua kita Bisa ada seperti ini Tapi kamu harus Melakukan seperti ini Jadi kita sampaikan Pak Kita hanya Cuma melihat aja Kalau cuman melihat saja Boleh Tetapi Ulu darat tadi Kita Kita Ulas sedikit Bahwa Dari dulu Ulu darat ini kan Sudah terkenal Bahkan kalau kita buka Di beberapa Google ya Itu Bahkan Di Balai Arheolog Juga Nama Nama Ulu darat ini Sudah ada Bahkan di Jaman-jaman Sebelum Merdeka mungkin Ini sudah Tenar ini Ulu darat Ya gitu ya Dan Masa saya Mungkin saya Kembali Sampai ke belakang ya Waktu saya Saya bilang Tadi 12 tahun Sudah pernah Dan kita Saya itu Ikut Disuruh orang tua Dan orang tua juga Ikut Membawa orang Pejah Kesana Gitu ya Jadi Yang terjadi Disana Memang Itu dia Tadi Kita kesana Kesaktian Ulu darat Ini Apapun yang kita Minta disana Itu bisa terjadi Baik Kesaktian Ulu darat Nah Apa sih yang Menjadi Kenapa sih Dinyatakan Sakti oleh Pak Pantasinaga Terus kemudian Legenda Legendanya Atau sejarahnya Siapa sih Yang bermukim disana Dalam artian Kalau orang Bata bilang Ahomion Atau Hal yang Tidak bisa Secara lihat Secara kasat mata Apapun apa sih Yang ada disana Mungkin itu Yang kecelasan Kalau disana Mungkin Mungkin ada Satu hal Yang perlu Saya Sampaikan Menyampaikan Apa itu Yang sakti disana Iya Yang sudah pernah Saya saksikan Dan saya sudah Lakukan Itu adalah Ada namanya disana Salah satu Mual sakti Mual sakti Mual sakti Atau Dinamakan Sumbur sakti Sumbur sakti Sumbur sakti Yang ada di Gunung darat Iya Memang kemarin Saya kesana Karena saya 2000 2010 Itu Saya belum Melihat ada Perlakuan Untuk itu Tapi kemarin Saya kesana Memang ada Dibuat menjadi Mual Buatan tangan manusia Oh gitu Sudah ada ya Dalam hal ini Sebenarnya Dalam hati saya Saya bersyukur Bapak Ada Tapi Ya kalau Kita mau Menjaga Sebenarnya Kaki asliannya Itu yang kita harus Dan saya Mungkin saat ini Juga Saya Meminta maaf Bagi teman-teman Saudara-saudaraku Terlebih Ya Pindopar Nidopung Raja Lutung Yang sudah Melakukan kegiatan Itu disana Dan memang Tempat yang dibuat Itu yang ditulis Disitu Mual Sakti Itu kan Agak berbeda Dengan yang Saya lihat dulu Dan yang Di Harusnya bagaimana Mereka Kalaupun melesterikannya Bukan Masalah melesterikan Itu boleh saja Air itu kan Boleh kita Bilang bahwa Itu mual Mual Tetapi Bukan itu Yang mual Sakti Itu Oh Sebenarnya Salah tempat Mereka itu Lentinya Bukan itu Yang sebenarnya Harus mereka Buat sesuatu Yang baik Tetapi Apapun Yang ada Di Ulu darat Itu Semuanya Bisa menjadi Sakti Jadi Saya ada Disitu Satu Yang saya bilang Tadi Mual Sakti Atau Sumur Sakti Kenapa Saya bilang Ini Sakti Waktu itu Kita kan Biasanya Sebelum Berangkat Kesana Itu Kita Tanya Dulul Yang Mengerti Tujuannya Mau Apa Contoh Kita Kita Bilang Ya Kita Mau Memohon Kepada Tuhan Agar Ya kita Ini Sehat Sehat Ini Ini Ya udah Mungkin Kalau kita Kan Mau Jadi Sehat Biasanya Biar Biar Bersih Itu Kan Harus Dengan Air Jadi Sebelum Kita Berangkat Kesana Kita Sudah Tahu Dulu Kita Mau Ngapain Kesana Terus Apa Yang Kita Mau Cari Jadi Kita Mau Dibersihkan Dibersihkan Berarti Pasti Sudah Tahu Berarti Yang Bisa Membersihkan Itu Pasti Air Kalau Begitu Pergilah Kayak Mual Sakti Opung Namartu Uludar Namartu Uludar Pak Pantas Punya Pengalaman Tentang Sesuatu Yang Sebuah Kenyataan Bahwa Itu Memang Sakti Punya Pengalaman Pribadi Tadi Makanya Saya Bila Yang Dibilang Tadi Mual Sakti Atau Saya Bisa Bisa Sumber Sakti Sakti Itu Dalam Sumber Ini Kan Kalau Dibilang Dulu Sebelum Kesana Kan Kalau Dia Sembilan Jengkal Dalamnya Jadi Mual Ini Tidak Ada Awalnya Tidak Ada Ujungnya Jadi Dia Bentuk Ada Kayak Sumur Ada Air Jadi Dalamnya Itu Kalau Orang Tidak 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 Jengkal Tapi Bukan Jengkal Begini Jadi Kalau Sudah Sampai Kesana Sudah Dibawa Kian Itu Bentuk Bambu Itu Kita Cerukkan Dulu Apa Dia Pas Dalam Sembilan Ini Jangan Sampai Banyak Bisa saja Kan tidak ada tanda-tanda itu Secara kasak mata banyak yang seperti itu Mungkin ada dia yang hanya 50 cm Oh berarti bukan ini Nah ketika itu benar Kita bersyukur kepada Tuhan Terima kasih Tuhan sudah Memberikan kesehatan Kami bisa sampai ke sumur opung kami ini Itu dulu kan Terus yang sudah kita lihat Kesaktiannya sebenarnya Memang begini Itu kan Kurang lebih mungkin Panjang oleh lebarnya itu Sekitar 1 meter ya Ini mungkin tidak sampai 60 cm Baru dalamnya itu Sembilan jengkal tadi yang saya bilang Jadi Tadi kita sudah Niat ke sana itu untuk Membersihkan diri Agar Tuhan Memberikan kita ini Kesehatan Ya Ya mungkin melalui Mual saktinya opung kita ini Yang sudah Diberikan Sang pencipta Bahwa dari dulu itu sudah Diberikan kepada opung kita Opung nomor tua Untuk membuat ini jadi Sakral dan memang Sakti gitu Pasti si izin sang pencipta Opung Tuhan mulai jadi yang memberikan itu Betul Dan sudah diizinkan opung yang mertua Di sana itu kan Agar Bisa Mengobati atau Manabari Bisa mengobati Ya bahwa kan Yaitu dia tadi Kalau kita Ya mungkin Sama kak resep sekarang ya Dokter membuat obat Itu kan memang sudah Ini bisa jadi obat kan Iya Tapi Ada hanya juga Belum tentu sembuh juga kan Iya Nah mungkin obatnya berlawanan Dengan Apa Tidak cocok dengan Darahnya mungkin Jadi Di sana juga Yang pernah Kualami itu Jadi Kita kan sudah dibawa Diizinkan membawa Mual ini Iya Kita ambil Ini kan namanya Mual tawar ya Betul Jadi Kesaktiannya itu Pasti nanti ada Kayak seperti pesan lah Ya kita ambil Mual ini Saya sudah alami Nyata itu Saya bawa Airnya Berdoa Dan kita disitu kan Dan itu bukan Untuk mandi Kalau mandi Ngapain harus ke sana Kita minum ya Boleh saja Meminta hal seperti itu Agar kita sehat Bersih Mungkin Dari segala penyakit Jauh Kita doakan kepada Tuhan Agar diberkati Apa yang kita bawa ini Tar berapa nih Aku jadinya Yang dilami oleh Pak Pantas ini 2009 Ketika itu memang ada sedikit Gak nyaman badan sakit Atau bagaimana Ya Memang kurasakan Apa keluarnya ketika itu Ya Aku bilang ya Mungkin ada Sesuatu Pembongkakan dalam Tubuh ya Oh gitu Dan memang Yang kadang-kadang memang kelihatan Kadang-kadang tidak Mengganggu Terus yang kedua Di telingaku ini kan Ya itu namanya Kita gak tau ya Ada beberapa benda Seperti nyung-nyung Enggak Kita kalau ini Korku Gak ada Kayak Ini Dan Tidak punya Kalau kita tusuk Biasanya gak bisa dalam ya Ini gak bisa Karena ada disini Ada disini Oh gitu Tertutup ya 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 jadi waktu itu Dia sempat mengganggu lah Mengganggu Atas penyertaan Para roh nenek moyang kita Yang sudah Terlebih dahulu Dulu ya Mendahuli kita Itu juga Atas berkenanya mereka Dan tanda-tanda Sebelum kesana itu Memang Ada Jadi Cuman Waktu itu ada Itulah perbedaannya Saya bilang tadi Sekaligus Ya mungkin satu Karena nanti Kalau banyak panjang ya Puluh darat ini kan Ibaratnya Ini nyata Gitu loh Nyata Itulah bedanya Tadi nanti saya sampaikan Mungkin tadi Saudara tanya Beberapa subuhi Dengan Ulu darat ya Memang Kalau di ulu darat itu Ibaratnya kita Tukar guling Tukar guling Ibaratnya begini Saya memberikan ini Kepada saudara Ya saudara memberikan apa Kepada saya Barter ya Barter Jadi contoh Tadi kan Mungkin nanti saya ceritakan Ada beberapa titik ya Ketika Saya meminta Mual ini Apa yang saya harus kasih Penggantinya gitu Termasuk yang kemarin Yang meminta Mengambil air mual Untuk Ya Untuk semua Itu dia tadi Berarti ada juga Yang diberikan Pak Pantas Sebagai pengganti air mual Ada konsekuensinya Ada konsekuensinya Ada Yang Intinya Yang namanya Ulu darat itu Opung itu memang seperti itu Mungkin sebelum ke situ Ya satu hal ya Yang Karena ini kan sudah Zaman ya Iya Ibaratnya Kamu mau apa Gini Berarti Apakah Anda bersedia Dengan ini Kalau saya kasih ini Saudara kasih apa Kepada saya Jadi Biar Apa namanya Asas saud ya Asas saud Neta pangidui Kita harus memang memberi Sesuai dengan apa yang diminta Kita Itulah Kesaktian Ulu darat Memang sakti Apakah air ini nanti berubah menjadi ini Ya kalau memang kita mau dengan Apa yang kita Barternya Iya Atau bahunannya Gitu Hulian Tulai Dibahuni Lai Atau siswe Panggil aku Itu Jadi Mungkin Bila Bisa kita bilang Misteri ya Mungkin kalau kita Tonton di pilih Ada kesugihan Kesugihan ya Iya Aku bukan Bilang hal seperti itu ya Iya Apa namanya ya Kesugihan Kesugihan lah Aku mau Harta Gitu Ya Hartamu sama aku Tapi Hartaku Hartaku kasih samamu Tapi Maaf ya Mungkin kepada teman-teman Jarimu ku ambil satu Pertimbangan kan pasti ada sama kita Mau itu tidak ya Jari ini saya kasih Tapi saya kaya Tonton ya Jadi mungkin ini nanti Bisa karena ini kan agak Ini live ya Iya Tapi Untuk lebih panjangnya Mungkin boleh Bagi teman-teman yang Ini saya bukan Saya boleh katakan sekarang ya Saya bukan Hasadaran ya Itu dulu ya Tapi tahu sejarah Saya bukan Saya bukan Dukun ya 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 Boleh saya sampaikan ini Tetapi saya pelaku Iya Pelaku-pelaku situs Iya Jadi Mungkin pernah kita dengar Saya mohon maaf kepada Saudara-saudara saya Terlebih keturunan Opung Toga Pandiangan ya Sampai ke Raja Sonang Sama hanya dengan Opung Sonundangon Yang mempersunting Namburu kami Namburu-buru Sarodi Semuanya diberikan Opung Sonundangon Ke keluarga Namburu kami Ke kami juga kan Ibaratnya Harus seperti itu Walaupun Opung Sonundangon itu kan Boleh kita bilang Itu bukan wujud manusia Tapi Opung itulah Yang amang buruk Kalau kami Keturunan Raja Lutung Membilang Opung Sonundangon ini Kan selalu amang buruk Karena Salah satu putri dari Keturunan Raja Lutung itu Dipersunting menjadi istrinya Istrinya Yang berpenghuni di Kalau dibilang tadi kan Ada yang berpenghuni di Di darat Di batu Di muah Di pohon Iya Kalau Opung Sonundangon itu Bermungkin di pohon Ya ketika Ketika saudaranya Kami-kami ini Dan saudaranya Namburu ini datang Ya bisa Mungkin ada Secara-secara Mungkin itu Teman-teman Saudara-saudara saya Keturunan Raja Lutung Ini bawa Pulang Jangan kamu buka dulu Sampai disana Baru kamu buka Ya di buka Mencari sesuatu Itulah Mungkin itu juga Salah satu Ada taken gift-nya lah ya Ya Nah Pengalamannya Pak Pantas Ketika itu Ada sedikit gangguan Kesehatan Setelah Jihara disana Datang dan Ngambil Mual yang Yang diambil disana Setelah itu Sembuh Setelah Mengkonsumsi itu Ya itu dia tadi Niat kita sebenarnya Niat ya Niat kita Memang Karena kita yakin ya Kita yakin Ya memang sembuh lah Sembuh ya Tapi kita juga yakin Bahwa itu Seizin Tuhan Betul Untuk kesembuhan Kepada kita Apapun itu namanya Betul Kalau bukan hanya Seizin Tuhan Yang Maha Kuasa Itu tidak akan bisa Yakinan Karena apapun yang ada itu Di atas bumi Ini adalah kan Miliknya Iya Miliknya Kita tidak boleh Karena kalau saya Jihara kemanapun itu Iya Saya selalu minta izin Kepada Tuhan Dulu Baik Karena Dangan dong Masutar patupa Dibata itu dulu Kalau seizin Tuhan Semua itu kita bisa Lihat dengan Nyata Baik Nah Tadi sudah sebutkan Pak Pantas tadi Beberapa Pungta Yang ada di sana Siapa saja Boleh disebutkan Kalau Yang ada di Uludarat Itu kan Iyalah namanya Opung Nomertua ya Opung Nomertua Uludarat Uludarat Pardolok Nutimbo Kan gitu ya Jadi Ini kan Tidak Ada wujud ya Iya Bukan manusia Itu Yang tahu saya Ini kan Apa yang sudah Saya dengar Dan Apa yang kena Saya juga Menjelaskan Apa yang saya dengar Iya Yang mau jadi Yang bisa berpenghuni Di sana Itu Kalau mungkin dari secara Itu Ya siapa yang lolos Yang layak menjadi Berarti tidak sembarangan Opung Saati juga Kesana ya Ya kalau Kalau memang Tidak lolos Seperti salah satu Kan Opus Opung Sonundangon itu kan Sudah lolos menjadi Beropung Disana Terus Ada beberapa Jadi mungkin Karena Agak ada nanti ini Kontroversia Jadi mungkin Salah satu Ya Opung Sonundangon Ada lebih dari satu Ya Itu bisa diceritakan Kalau gua disana itu Mungkin kalau Di blog seribu gua pun ada Oh gitu Seribu gua Seribu gua ada Tetapi kan Ya kalau kita bilang Gua ini kan alam ya Gua ini alam Tetapi ada beberapa titik Bahwa gua ini adalah Yang tadi saya bilang Sakti Iya Oh ada juga gua Ya Ya mungkin Di mana-mana ada aja Iya Tapi tidak berpenghuni ya Secara manusianya Kalau dulunya memang Ya kalau dulu kan Ya mungkin Yang manusia yang datang Kesana itu Pasti masuk ke gua Di mana mereka duduk Di mana mereka berbicara Kan gitu Tapi Tidak tanpa Sekarang tidak ada Berpenghuni secara Kasak masa Tidak ada yang berpenghuni Ya tidak kasak mata Tapi secara Hohomion Ya pastilah ada Karena apa Semua itu tempat Ada penghuni nya Iya Kan gitu kan Iya Apakah itu Jenisnya apa Ya pasti ada Jadi ada disitu Gua Bentuk istana Ada gua Untuk kita tempat Bisa tidur Jadi kalau kita kesana itu Tidak pernah Dulu itu Tidak pernah membawa Tenda Atau sejaman sekarang Dibawa Apalah Dibawa payung Dibawa apa Dibawa perlengkapan Kalau kita kesana Nasi aja pun Kita gak bawa Jadi Yang kita kesana itu Masuk gua itu Hangat Paling nanti Kalau Dan dia di dalam itu Hangat gitu Jadi Paling itu yang kita bawa Kalau dulu kan kita bawa Sagu lah ya Sagu Itu Dibikin nepung kita Sagu Ya kalau satu Sagu sebesar ini kan Empat hari sudah cukup nih Karena Sangat Nah itulah ya Karena kita kesana Bukan mencari kenyang Itu bedanya Hal yang didiatkan ya Tidak pernah puasa Bisa ya Jadi kalau Itulah yang ada Beberapa hal disana Ada pohon yang sakti Saya bilang Tempat ini nyamang buru kami Seizinnya kami bilang Opun sudung damun Jadi Itu Mungkin saja Kalau melihat ini Memang Secara kasat mata Kalau memang betul-betul Tidak izinkan Siapapun tidak bisa melihat ini Tapi kalau saya Nyatakan itu Saya sudah melihat Opun Ima Amang burunya Alap ketua Tetapi ini Jangan sampai Besok orang Ngajak saya Untuk lihat itu Nah Kemarin waktu Dapat sembuh itu Boleh gak ceritakan Kan tadi Pak ketua bilang Ketika kita minta Pasti ada yang Diberikan Nah ketika Ketua bilang kemarin Meminta sesuatu Untuk kesembuhan Ada gak yang diberikan Amang ketua ketiga itu Gampang boleh semping Ya Kalau itu kan Sama halnya begini Saudaraku Perpuluhan kepada Tuhan Itu kan tidak Pemerintah kasih tahu Baik Setelahnya begini Sama halnya Dia tadi Kita kan bersyukur Kita bersyukur kepada Tuhan Betul Kita tidak berikan Di situ Atau kita Yang saya bilang tadi Ketika kita itu Kita pasti tidak lupa Karena apa yang saya bilang tadi Tuhan Kalau sembuh ini Saya akan buat seperti ini Nah itulah mungkin Yang saya terima Nazar ya Nazar Iya betul Tapi sebelum itu Apapun ini Diterimalah Baik Nah terakhir ini Pak Ketua Pak Pantes kan tadi Bicara tentang ludarat Nah tadi belum dijelaskan Apa sih perbedaan dengan Pusuh buhit Karena banyak orang Lebih kepada Pusuh buhit Untuk Berdoa Segala sesuatu yang dimintakan Nah boleh jelaskan Baik Mungkin juga saya izin ya Iya Terlebih Tulang saya Tulang kami Keturunan Tulang kami Yang tinggal di Sekeliling pusuh buhit Sianjur mula-mula Yang setahu saya Dan yang saya tahu Bahwa memang Pusuh buhit itu kan Sangat berbeda Dengan ludar Berbedanya Yang saya bilang tadi Uludarat itu Kita tempat Barter Baik Ya Pusuh buhit itu kan Kita tahu Bahwa Pusuh buhit itu kan Tempat berdoa Yang sudah Diberikan opung mula jadi Kepada Opung kita Raja Batal Tanya-tanya itu berdoa Bahwa Sudah Dipilih Ketika Anda mau berdoa Berdualah Kesana Berdoa kepada siapa Kepada sampai cipta Langit dan bumi Keoputa mula jadi Sama halnya Dengan sekarang Itu kan Zaman Kekristianan kita itu apa Berdualah ke gereja Iya Ke gereja Bernyanyilah di sana Iya Teman-teman Saudara-saudara Yang muslim Ya beribadalah di misji Iya Saya bukan bilangnya sama Tetapi Kita sebagai Keturunan opung Raja Batakan Bahwa itulah tempat Yang kita sudah yakini Tempat opung kita Memohon Kepada sampai cipta Bahwa Agar Tuhan memberikan Keberkahan kepada Opung kita Kepada keturunannya Iya Tetapi bedanya dua Tadi saya bilang Pusuk buit itu kan kita berdoa Kalau kita berdoa kan Belum tentu Iya Dan tidak ada Barternya Tidak perlu ada Persembahan Tidak perlu ada Ini Tidak perlu ada Ini Namanya kita berdoa Kepada perbedaan kita Iya Karena Opung kita memang juga Opung Raja Batak itu Kita akui sakti Sakti Tetapi Yang saya bilang tadi Tapi opung kita itu Wujud manusia Dan manusia kan Makanya kita manusia Kita Perbedaannya Kita penoparnya Kita keturunan Raja Batak Makanya saya bilang tadi Ulu darat itu Yang disana itu Mertua Bukan 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 Wujud manusia Dan bukan manusia Yang disana Nah mertua Yang Penguasa ya Oh gitu ya Penguasa dan mertua Di atas lagi ya Ada lah Pokoknya bukan manusia ya Bukan Iya Ada kan Opute na mertua Di Batak Kan ada Itulah Sang penciptanya Kita yakin Nah mertua ini Mertua doho bahamang Itu ya Mersangak doho amang Berarti Na mertua Berarti kan Lebih Lebih ya Tapi Yang saya bilang tadi Pusuk buhit kan Perbedanya tadi Pusuk buhit itu adalah Tempat martongo Tempat berdoa Tempat berdoa Tempat berdoa Tempat berdoa Tempat berdoa Tempat meminta mungkin ya Mengambil Mengambil Kalau dikasih Tapi apa yang kamu Berikan gitu ya Itu dia tadi Itu perbedaan Mungkin Mungkin Kalau disini mungkin Kalau disini mungkin Demi kepada nazar ya Kalau pusuk buhit itu Karena tempat berdoa Opung kita Pasti kita yakin Kan itu sakral juga Iya Dan ketika kita berdoa Di tempat opung kita berdoa Ya mungkin Tuhan juga Akan menjawab Dan Dan tidak salah Kita memohon Saya izin Tuhan juga Bahwa opung kita juga Ikut mendoakan kita Karena ya Saya bilang tadi kan Mungkin agak berbeda Dengan Oh beda orang ya Beda Kepercayaan ya Iya Tetapi Apapun itu Ketika Tuhan mengizinkan Opung kita datang Untuk mendoakan kita Kenapa tidak Iya Jadi Kalau saya ke pusuk buhit Lebih Kalau Jara saya Ke tempat opung Saya berdoa Dan disitu Saya bersyukur Contohnya Saya bersyukur kepada Tuhan Terima kasih Tuhan Tuhan Masih memberikan Kesempatan kepada saya Untuk melihat Tempat opung saya ini Berdoa Mudah-mudahan Saya juga berdoa Di sini Cepat terkabung Jadi Kalau di pusuk buhit kan Ada itu Tala-tala Satu Tala-tala Di atas Ada gua Yang dari Pusuk buhit Turun sampai Ke Batu sawan Iya Dan disitulah Mungkin Tapi Yang pada dasarnya Saya bilang tadi Kita tempat berdoa Ya Kalau Di sana Kita tempat meminta Contoh kalau saya bilang tadi Yang zaman tren Dipilm-pilm Minta kesugihan Ini Seperti Itulah bedanya Dan beda lagi dengan Kalau saya kan Ada tiga yang saya Ini disini Satu Si manuk-manuk Yang ada di Itu beda lagi Kalau si manuk-manuk Itu ujian Yang diberikan Maksudnya Dulu si manuk-manuk Contohnya gini Aku mau Begini Tapi tidak perlu Ketika saudara Bisa Ada itu kan Gunung satu Gunung dua Gunung tiga Disitu hanya Ujian yang datang Ketika Anda berhasil Sampai ke Ujian yang terakhir Anda sudah mendapatkan itu Jadi Tidak Komunikasi yang datang Kebetulan Saya sudah Kesana juga Jadi Ada Ada beberapa tempat Pasti berbeda Kalau sama Tidak mungkin Ada Yang seperti dulu Dan mungkin Dua Babila Disa darurah Kalau sama Kekuatannya Tidak mungkin Dia sama Pasti berlekelahi Terus Berbeda Jadi beda Pemuninya benar-benar Beda Yang artinya Ya jelas lah Kalau penguninya Beda lah Ini tahu Bahasa Batak Saya kan Tidak tahu Bahasa Batak Baik Nah Itulah mungkin Sekilas tentang Pusebuit ya Dan kali sudah kita Secara detail Tentang udara juga ya Nah Beberapa waktu yang lalu Ada Parburuan Alat Kedua Imak Juga Berekami Saudara Sartika Sinaga Yang tanggal 2 Januari Sebelumnya Tanggal 30 Desember Bersama rombongan Pergi ke Uru Darat Ternyata Tanggal 2 Januari Ini nyatakan hilang Sampai sekarang Tanggal 20 Januari Juga belum ditemukan Nah Nanti cerita Karena kami dengar Bahwa Ketua Sudah Kesana nih Untuk Mencari tahu Tentang Bagaimana Sebenarnya Benda misteri apa Yang ada di sana Ternyata hilang Sartika Sinaga Tetapi Kita beri dulu Ya Dan kemana-mana Radio Samuser Green Dan juga Penonton channel Youtube Green Video TV Kita beri sebentar Silahkan Angga Akhirnya Buat sahabat ini cukup menarik Ya Buat para kaum muda Seharusnya Harus mendengarkan ini Karena ini Bisa menjadi Pengetahuan Tapi gak apa-apa Kalau misalnya Hari tidak mendengar Nanti kita Layankan Di video kita Ya